Parents hebat, bagaimana menstimulasi balita untuk mengenalkan kosa kata pada anak-anak kita? Taukah kemampuan merekam pada otak mereka sangat luar biasa? Parents hebat, berbagi informasi tentang dunia anak agar kita menjadi parents hebat. Halo, selamat pagi ayah bunda, parents hebat yang ada di rumah. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga tetap semangat di pagi yang ceria. Pada video kali ini kita akan membahas tentang stimulasi basak dan komunikasi pada anak usia balita. Utamanya usia 1-2 tahun dulu. Nah, titik fokusnya adalah di pembelajaran pengenalan kosa kata kepada anak. Nah, jangan lupa ya bunda, tetap subscribe pada channel kita nih, channel parents hebat. Jangan lupa ya, tonton terus, share, share, kemudian kasih komen juga. Ataupun juga kalau yang mau memberikan ide atau request, silakan di channel kita parents hebat. Untuk berbagi informasi tentang dunia anak agar kita menjadi parents hebat. Ayah bunda, kita yang sekarang ini lagi diberikan amanah untuk membersamai anak-anak usia 1-3 tahun. Tentunya kita ingin memberikan layanan ataupun pendidikan yang maksimal. Nah, hal ini diawali dengan komunikasi. Tidak banyak-banyak dulu yang hari ini akan kita bahas. Intinya adalah pada pengenalan kosa kata. Nah, bagaimana kita mengenalkan kosa kata kepada anak-anak? Anak-anak pada usia 1 hingga 2 tahun, dia mengalami atau apa namanya, memberikan komunikasi dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah tatapan mata. Yang kedua adalah isyarat tubuh. Dan yang ketiga adalah suara atau bunyi. Jadi terkadang anak kita ketika menginginkan sesuatu, dia biasanya adalah menatap benda yang diinginkan. Dengan tatapan matanya. Nah, misalkan mau minta minum, dia melihat kepada gelas. Ataupun misalkan dia mau minta mainan, isyarat tubuhnya yang digerakkan, menunjuk. Dan kemudian yang ketiga adalah bersuara ataupun berbunyi. I, U, A. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ya bunda disinilah letak kita akan mengenalkan anak-anak kita tentang kosa kata. Ketika dia memiliki tahapan untuk berkomunikasi, maka yang kita lakukan pertama kali adalah satu, mengidentifikasi. Jadi, ketika anak kita memberikan isyarat tubuh ataupun tatapan mata, kita sebagai orang tua memberikan identifikasi atas benda yang ditunjuknya. Misalkan dia tadi menunjukkan gelas. Kita memberikan komentar, kita memberikan komunikasi. Misalkan namanya Rudy. Oh, Rudy mau minum di gelas ini. Nah, itu namanya identifikasi. Kita mengenalkan dahulu apa benda itu, apa manfaatnya. Nah, yang kedua adalah kita langsung menunjukkan pada nama benda itu sendiri. Nah, ini kosa kata ini, kita ini ya ayah bunda ya, kita spesifikan cukup satu kata-satu kata saja, karena memang tahapannya adalah satu hingga dua tahun. Ini namanya gelas, ini namanya gelas, ini namanya gelas. Kita ulang hingga tiga kali, biar anak-anak bisa masuk ke dalam memori mereka. Yang pertama tadi mengidentifikasi, yang kedua adalah kita sampaikan kosa kata itu. Dan yang ketiga adalah mengerangkai kosa kata tadi menjadi sebuah bahasa. Memang pada awalnya anak-anak kita belum mampu untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Memang belum, tetapi ini adalah tahapan yang harus kita lewati agar anak-anak nanti mencontoh. Oleh karena itu, tugas orang tua yang penting adalah dua, ada dua tugas orang tua. Satu sebagai role atau model, karena orang tua yang akan dicontoh menjadi modelnya. Orang tua di sini adalah orang yang sering membersamai ananda, ibu terutama, ataupun ayah, ataupun kakek nenek, misalkan ayah dan bundanya, misalkan bekerja, ataupun kakak-kakak yang ada di rumah. Tugas orang tua yang kedua adalah sebagai pendamping. Nah, inilah tugas kita sebagai orang tua untuk mengenalkan kata-kata tadi. Banyak sekali benda-benda ataupun hal apapun yang ditunjukkan anak dengan isyarat tubuh. Nah, kita ketika tahu, ketika kita faham apa yang dimaksudkan anak, bukan memberikan bahasa ataupun apa namanya. Mengetahui apa yang diinginkan dengan langsung memberikannya. Misalkan anak menunjukkan gelas. Nah, itu ketidaktepatan kita sebagai orang tua yang terkadang kita memang, kita merasa apa namanya, itu keinginanmu ya sudah aku berikan saja. Tapi kita lupa bahwa ada proses komunikasi. Nah, proses komunikasi ini yang merupakan proses terpenting bagaimana kita mengenalkan kosa-kata, kemudian bahasa, dan yang terakhir adalah komunikasi. Karena tujuan kita adalah mengajari anak untuk berkomunikasi. Yang intinya adalah meletakkan dasar literasi pada anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ayah bunda, kita sebagai pendamping anak-anak kita harus memiliki stok kosa-kata yang banyak. Kita sebagai orang tuanya harus siap untuk memberikan, atau bahkan seolah-olah siap jadi penyiar radio gitu ya, yang tidak akan pernah berhenti berbicara. Karena kita memang modelnya yang akan dilihat oleh anak-anak kita. Maka dari itu, ayah bunda yang ada di rumah, yang memiliki anak 1 hingga 2 tahun, siapkan energi, siapkan baterainya, supaya kita tidak pernah kehabisan suara begitu ya. Karena anak-anak kita yang sedang memulai tahap komunikasi dengan 1 isyarat mata, 2 dengan isyarat tubuh, yang ketiga adalah dengan suara atau bunyi tadi, itulah yang akan kita ubah nantinya menjadi sebuah kosa-kata. Jangan lupa tahapannya tadi, ayah bunda mengidentifikasikan sesuatu yang ditunjuk oleh anak kita. Apapun itu, sehingga ayah bunda pun juga harus punya referensi yang banyak ya. Entah dia menunjuk pada dirinya sendiri, A, A, atau A, A, O, iya itu mata Rudy. Ayah bunda di sini saya mengarisbawahi, untuk mengajarkan kosa-kata kepada anak, salah satunya adalah sebut nama Ananda ya, jangan sebut adik, karena nanti adiknya jadi banyak, oh adik mau ini, oh adik mau itu. Jadi langsung kita sebut nama anak kita, misalkan memang tadi namanya Rudy. Rudy mau minum, tunggu ya mama ambilkan. Tapi kosa-kata yang kita kenalkan tadi, misalkan gelas, jadi dia tahu benda ini namanya gelas. Dia tahu misalkan benda yang akan diinginkan, misalkan mainan bola. Ini adalah bola. Rudy mau menendang bola, sampaikan. Bukan dengan sebutan adik, oh adik mau ini, oh adik mau itu. Bukan, tapi langsung sebut nama anak kita. Agar dia tahu, itulah kosa-kata, yang pertama namanya adalah Rudy. Bukan nanti dia mengenalkan namanya adalah adik, tapi namanya adalah Rudy. Sudah final kosa-kata, mengenalkan kosa-kata kepada anak-anak, satu sampai dua tahun. Ini perlu kita maksimalkan ayah bunda, karena memang anak-anak, apa namanya, di atas delapan bulan ke atas, dia sudah akan mengajak kita untuk berkomunikasi dengan tiga tahapan tadi. Dan sampai umur dua tahun, anak-anak nanti akan menggunakan komunikasi itu. Jangan lupa, oh iya, satu tips lagi nih. Jangan pernah memberikan kosa-kata yang cadel ya. Jadi, tetap gunakan kosa-kata dengan jelas, dengan artikulasi yang tegas pula. Selamat bersama anak-anak kita. Ya bunda yang ada di rumah, semoga anak kita memiliki komunikasi yang lancar, yang nantinya akan berkembang pada kecadasan literasinya. Salam!